Disitu banyak bekas kehitaman di Dabuak Memang tidak menghilangkan bekas kemerahan Atau kehitaman di wajahku Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Bea Bidi Di video kali ini, aku mau kasih tau ke kalian Atau sharing pengalaman aku selama pakai Skin TV Nah itu udah sekitar 2 bulanan aku pakai Hampir mau jalan 3 bulan sih ya Dan ini aku khususkan videonya untuk kalian yang punya bekas jerawat kemerahan Yang punya bekas jerawat hitam juga Nah aku pengen kasih tau atau sharing pengalaman aku Pakai skincare dari Skin TV yang khusus acne ya guys Dan untuk menghilangkan bekas jerawatnya Terus juga, makasih banget buat kalian yang masih tonton video aku Dan nungguin video-video terbaru aku Dan makasih juga yang masih komen Terus juga makasih yang udah like juga Karena disini juga aku tidak pakai foundation, bedak, atau cushion Karena memang aku pengen kasih tau wajah aku yang bener-bener tanpa make up kepada kalian Dan ini hasil selama aku pakai skincare dari Skin TV ya guys Aku bakal jelasin secara detail di video aku Simak baik-baik dan jangan lupa subscribe juga ya guys Oke kita langsung cek ke videonya Untuk produk yang pertama aku pakai dari Agno Calming Toner nya Skin TV Nah ini tuh udah hampir 3 bulan guys Tapi dia masih awet tuh Terus yang kedua aku pakai serum Mereka juga bisa tau lah ya ini Dark Spot Serum dari Skin TV Tuh tinggal segini Tuh ya Tuh ya Tidak sedikit Terus juga aku pakai Dark Spot Moose Gel Jadi memang semuanya dari Skin TV Aku pakenya Pure benar-benar Ini review jujur dari aku Sebenernya ada cucian mukanya Tapi di kamar mandi Aku lupa guys sambilnya Aku pakai yang Patenol Oke lanjut Disini aku mau ngasih tau Bekas jerawat aku Sebelum aku pakai rangkaian Skin TV Ya guys Kalian perhatiin foto aku disini Disitu banyak bekas kehitaman Di dagu aku Selama aku pakai produk Skin TV Semuanya ini Yang aku rasain di wajahku Memang tidak menghilangkan Bekas kemerahan Atau kehitaman Di wajahku Tapi selama aku pakai produk Skin TV Ini Yang aku rasain Dia dapat mengurangi Bekas kemerahan Dan kehitaman Bekas jerawat ya Di wajahku Jadi tidak langsung Instant ya Bertahap Awalnya aku cuma cobain Serumnya Karena selalu muncul Di Fyp Tik Tok Itu katanya Ini bagus banget Untuk menghilangkan Bekas jerawat kemerahan Akhirnya aku beli Dari serumnya Pertama kali Dan aku coba Seminggu Ternyata wajahku Tidak ada Purging Atau tidak ada jerawat Begitu Pergantian Skincare Akhirnya aku lanjut Untuk beli Tonernya Yang kedua Aku beli tonernya dulu Jadi memang Ngacak gitu ya Aku belinya Karena aku pengen Tau Satu-satu Karena Aku juga Wajahnya sensitif Jadi gak berani Langsung beli sepaket Gitu Udah oke nih Udah bersih Gitu Lembut Pakai toner Dan pakai Serumnya Lanjut Aku beli cucian mukanya Yang patenol itu Dari skin tv Dan yang aku suka Dari cucian mukanya Skin tv itu Dia bikin wajah kenyal Dan juga Dia bikin wajah itu Gak ketarik gitu loh Gak kering Nah itu yang aku suka Dari face washnya Dari skin tv Itu bener-bener Bagus banget Dan yang terakhir Aku cobain Baru gelnya Transport Gelnya Aku baru pakai Dan aku baru beli Dan untuk pakai Tonernya sendiri Aku gak pakai kapas ya guys Jadi aku tinggal Tuang ke tangan aja Dia tuh ringan banget Kayak air Tinggal tuang ke tangan Terus tinggal Ditepuk-tepuk Wajah gitu Secara rata Dan tunggu Beberapa detik Langsung Aku lanjut Dengan si serumnya Kalau udah kering Serumnya di wajah Udah gak terlalu lengket Kalian bisa lanjutin Pakai gelnya Jadi memang Kalian bakal Rasain sendiri Wajah kalian bakal Lebih kenyal Dan lebih Lembut ya Gak bakal Kerasa ketarik gitu Apalagi Pakai face washnya doang Itu bener-bener Lembut banget Jadi yang buat kalian Wak punya wajah sensitif Itu cocok banget Untuk produk skintifik Sendiri Itu memang Harganya lumayan Mahal ya Menurut aku Jadi satu produknya Itu Lumayan Di atas Seratus ribuan Gitu Cuma Untuk harganya Sendiri Dan hasilnya Itu Menurutku Worth it Banget ya guys Karena selama Aku pemakaian Semua rangkaian Dari skintifik Itu Memang Dia tidak Menghilangi Bekas kemerahan Atau kehitaman Secara instan Dia itu Bertahap ya Dia Tidak langsung hilang Tetapi Mengurangi Tetap ada Cuma Dia mengurangi Nah Jadi kalian harus Sabar-sabar ya Terus juga Untuk pemakaian itu Sedikit Tapi Dia itu bisa Untuk semua wajah Contohnya ya Aku kayak Pakai gel ini Dari skintifik Dia itu Pakai sedikit aja Memang udah Bisa nutupin Satu wajah Gitu loh Gak usah Banyak-banyak Jadi memang Hemat Walaupun mahal Tapi hemat banget Ini aja Hampir 3 bulan Masih ada Banyak banget Ya guys So kalian bisa Lihat kan Perbedaannya Dari dagu aku Yang banyak Bekas kehitaman Sampai sekarang Dagu aku yang bersih Aku bakal zoom ya Teman-teman Biar kelihatan Nah kalau kalian Lihat disini Masih ada Bekas kemerahan Disini juga Hitam Tuh Jadi kayak Campur gitu guys Ini aku gak Pakai bedak Atau foundation Dan Yang lainnya ya guys Biar kalian Lihat Perbedaannya Tuh Jadi Buat kalian Yang memang Lagi cari Produk Untuk mengurangi Bekas kemerahan Dan kehitaman Coba kalian Benar-benar Fokus di produknya Skintific ini guys Karena Aku sendiri Bisa ngerasain Dia bisa mengurangi Bekas kemerahan Dan kehitaman Di wajahku Tapi Aku juga Bakal kasih tau Kalau Tidak Dengan produk ini aja Bisa mengurangi Disini aku Dibarangi Dengan treatment Yaitu Treatment Laser Black Doll Jadi memang Biar hasilnya Lebih Cepat Aku Laser Wajahku Dengan Laser Black Mungkin Dengan Begitu Semua produk Skintific Juga lebih optimal Bekerjanya Terus juga Cepat mengurangi Atau menghilangkan Bekas-bekas jerawat Aku Karena memang Tidak Mengganggu Cuma Mengurangi Penampilan Ya guys Kalau ada Bekas jerawat Itu bener-bener Kayak Gak pede Aja gitu Buat kalian yang masih Penasaran Dan masih Mikir-mikir Tentang produk Sientifik Coba kalian komen Apa yang bikin Kalian ragu Untuk beli produk ini Apa karena Mahalnya Atau karena Kandungannya Atau apa Kalian bisa baca sendiri Ya kandungan-kandungannya Karena memang Sudah terlalu Jadi aku tidak Mau Bertele-tele Mengkasih Reviewnya Karena memang Ini aku Review Jujur aku Kepada kalian Sepengalaman Aku pakai Skin Tifik Jadi tidak ada Yang aku Lebihkan Tidak ada Yang aku Kurangi So mungkin Segitu dulu Video dari aku Selama aku Pakai skincare Dari Skin Tifik Semoga ini Berenfaat Dan See you next time